hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih teman-teman semua semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan juga dilancarkan segala rezekinya ya amin nah kebetulan aku dan si kecil lagi menginap di rumah simbah nih teman-teman jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing kegiatanku hari ini bersama si kecil di desa kegiatan pagiku diawali dengan jalan-jalan bareng si kecil dan mbak buyut di teras rumah nih teman-teman wah kalau disini hawanya dingin dan juga udaranya masih bersih banget selesai jalan-jalan pagi aku si kecil dan juga adikku mau pergi ke tukang sayur nih karena kebetulan hari ini ada tukang giling jagung yang mau datang ke rumah makanya kita mau cari makanan dulu buat disuguhkan ke orang-orang yang bisa giling jagung nanti biasanya sih ada tukang sayur lewat nih cuma aku lebih suka belanja langsung ke tukang sayur ini karena disini lumayan lengkap dan kebetulan aku lagi cari tempe kan wah tempenya masih bagus banget dan juga cukup banyak setelah membeli tempe dan beberapa sayuran akhirnya kita pulang nih teman-teman tapi kita lewat jalan lain gak kayak pas berangkat tadi ya soalnya aku seneng banget lewat sini selain karena pemandangannya bagus jalanannya juga halus banget nih teman-teman beda kayak tadi pas aku berangkat ya jalannya masih dicor belum diaspal setelah sampai di rumah simbah dan adikku langsung masak ya teman-teman biar nanti kalau tukang giling jagungnya udah sampai rumah mereka bisa langsung makan siang dulu kebetulan juga hari ini ada tengkulak yang mau ambil dagangan di rumah simbahku teman-teman jadi yang mau diangkut itu adalah jagung nah jagung yang dimuat ini biasanya akan langsung disetor ke pabrik ya teman-teman biasanya sih jagungnya akan diproses menjadi pakan ayam selain sudah panen jagung orang-orang di desa simbahku ini sedang memanen padi nih teman-teman alhamdulillahnya beberapa hari ini cuacanya cerah dan cenderung panas banget makanya memudahkan untuk panen ya dan juga orang-orang yang sudah panen bisa langsung menjemur gabahnya sekitar jam 10 pagi sepupu kecilku ini dijemput adikku nih dari pautnya nah anakku ini paling suka sama sepupu kecilku ini karena mereka berdua masih nyambung ya kalau main apalagi kalau udah main antrek wah mereka udah seneng banget deh nah lucunya si kecil ini seneng banget nonton trek dan juga bis teman-teman mungkin ya karena dari lahir sampai dia umur setahun kan hidup di desa ya dan juga trek dan bis itu sering lalu lalang apalagi disini kan sering banyak yang muat kayu muat jagung muat gabah dan lainnya makanya dia jadi terbiasa nih nonton trek dan juga bis berhubung tukang gilingnya belum datang juga akhirnya simbahku memastikan nih ke saudaraku ternyata saudaraku ini juga ngiling jagungnya makanya simbahku harus nunggu dulu jadi tukang giling jagung ini dalam waktu sehari tidak hanya menggilingkan jagung di satu rumah aja dia menggilingkan jagung di beberapa rumah soalnya rugi teman-teman kalau cuma satu rumah aja apalagi tukang giling jagung ini bukan berasal dari desa simbahku mereka dari beda kecamatan loh teman-teman jadi pasti mereka menghitung ya biaya operasionalnya karena jagung simbahku ada di dalam gudang makanya mesin giling jagungnya langsung nih ditempatin di gudang supaya nggak kerja dua kali ya setelah mesin giling jagungnya diparkir dengan benar kemudian ada dua karung panjang yang diarahkan ke belakang rumah ya teman-teman jadi kalau nggak salah dua karung panjang ini nanti isinya kayak kulit ari jagung itu loh yang suka terbang-terbang gitu sebenernya simbahku juga punya mesin giling jagung teman-teman tapi dia nggak mau pakai karena mesin giling jagungnya itu nggak bersih jadi misalnya ya saat giling jagung seharusnya bonggol jagung dengan biji jagungnya itu bisa terpisah secara sempurna ya sehingga bisa memudahkan dalam membersihkan antara jagung dengan bonggol biar nggak nggak kecampur gitu ya teman-teman nah kalau di mesin simbahku itu nggak bisa sedangkan mesin ini bisa bersih banget makanya lebih baik nyewa mesin giling dari beda kecamatan kemudian biaya yang dikeluarkan dihitung dari perkarungnya ya teman-teman jadi satu karung itu mereka hargai dengan 8.000 rupiah kalau dihitung-hitung jelas lebih murah ya teman-teman selain hemat waktu hemat tenaga juga hemat uang karena kalau misalnya harus menyewa banyak tenaga dan dipreteli secara manual kan harus masak terus juga harus butuh waktu berhari-hari sedangkan kalau pakai misin giling jagung ini cukup waktu berapa jam udah selesai pada saat proses penggilingan jagung suaranya itu kenceng banget teman-teman dan juga debunya wah banyak banget berterbangan makanya aku nggak bisa shoot dari deket ini dia teman-teman hasil dari penggilingan jagung menggunakan mesin untuk jagungnya langsung dimasukkan ke karung dan untuk bonggolnya itu sudah terpisah walaupun memang di bawahnya itu masih banyak rontokan-rontokan jagung jadi harus dipilih lagi setelah penggilingan jagung selesai sebenarnya masih ada PR lagi nih teman-teman yaitu membersihkan bonggol jagung beserta kelobotnya ya kalau disini namanya biasanya sih kalau orang desa langsung dibakar aja atau semisal ternaknya suka ya udah dikasih makan aja nah sampai disini dulu ya video kegiatanku sewaktu di desa semoga teman-teman merasa terhibur dan ada sedikit manfaat yang bisa diambil apabila aku ada salah kata mohon dimaafkan see you on the next video ya bye